Berarti tumak ninah dipisah-pisah sama dia Kalau kemarin di hukun 13 Tumak ninah itu dipisah-pisah saja Tapi kalau di sini Setiap hukun mulai dari mana? Mulai dari rukun ke-6 Eh mulai rukun ke-5 Rukun ke-5 rukun Ditambah ke-6 bermakni Tumak ninah berhenti Rukun ke-7 itidal Ditambah tumak ninah ke-8 berhenti di dalam Rukun ke-9 sujud Ditambah ke-10 berhenti di dalam Rukun ke-11 Duduk antara dua sujud Rukun yang ke-12 berhenti di dalam Rukun ke-13 sujud yang ke-2 Jadi sujud antara dua sujud Duduk antara dua sujud Karena sujud yang kedua Ditambah ke-14 berhenti di dalam Maksudnya tumak ninah Rukun ke-15 duduk akan tahiyyat yang akhir Berarti tahiyyat awal bukan rukun Tahiyyat awal itu bukan rukun Tahiyyat akhir itulah yang rukun Tahiyyat awal pada raka yang ke-2 berhenti di dalam Tahiyyat awal pada raka yang ke-2 mengucapkan Tahiyyat awal pada raka yang ke-2 berhenti di dalam Maka tahiyyat awal ini kalau tidak dibaca tetap sah Cuma nanti ditutup dengan sujud sahwi Jadi kalau tidak membaca rukun yang tidak membaca tahiyyat awal Tidak menyebabkan batal solat Cuma dianjurkan untuk tutup dengan sujud sahwi Tapi kalau meninggalkan tahiyyat akhir Tahiyyat yang tepat ini langsung salam Maka disini kubur Karena tidak melaksanakan rukun yang ke-5 berhenti Ke-15 itu duduk Duduk akan tahiyyat yang akhir Ke-16 membaca tahiyyat akhir Jadi tahiyyat akhir itu termasuk rukun Bacaannya ya bukan duduknya Kalau duduknya sudah masuk Gerakan itu gerakan duduk di tahiyyat akhir itu masuk rukun Bacaannya bagaimana? Bacaannya juga membaca tahiyyat akhir Itu termasuk juga rukun Ke-17 Ke-17 Salawat akan nabi di dalam tahiyyat akhir Salawat akan nabi di dalam tahiyyat akhir Jadi Jadi Bacaan tahiyyat akhir Bacaan tahiyyat akhir Bacaan tahiyyat akhir Memberi salam Salam yang pertama Jadi salam kedua bagaimana? Sunnah Salam yang kedua sunnah Salam yang pertama itu rukun Wajib dikerjakan Bila orang sholat tidak salam ke kanan Maka batal sholat Batal sholatnya Karena bukur Satu rukun Itu salam yang pertama Salam yang pertama Ke-19 Kertib Jangan diacak-acak Jangan duduk dulu baru berdiri Bahwa sholat sholat dulu Habis itu rukun Habis itu Dulu antara dua sujud Habis itu sujud Jadi dia kacaukan sholatnya Tidak terkurut seperti yang dituntut Diajarkan oleh Rasulullah SAW Berarti ada berapa rukun di sini? 9 ke-19 Rukun dalam rukun-rukun sholat Dengan menambah apa? Itu menambah Apa tadi? Berdiri di dalamnya Atau di dalam kitab yang lain Disebut dengan Sebutan Bahasa Arabnya Yaitu Tumakni Tumaknina Menenangkan anggota tubuh Ya Dah Soal Jika kita ditanyakan orang Berapa perkara syarat niat? Syarat niat Niat itu kan Kostusyik Muqtarinah Bin Fi'li Memaksudkan Mengerjakan sesuatu Atau Menyengaja Sengaja Melakukan sesuatu Disertai dengan perbuatan Itu niat Sengaja Melakukan sesuatu Disertai dengan niat Nah Ternyata Niat itu Ada syaratnya Ada syarat-syarat niat Ada syarat-syarat niat Ada syarat-syarat niat Yang mana syarat-syaratnya itu? Di sini kan ditanya Berapa perkara Berapa perkara syarat niat? Jawab Bahwa syarat niat itu tujuh Wah Ternyata banyak Syarat niat itu tu Tujuh perkara Pertama Hendahlah Ada niat itu Di dalam hati Jadi kalau niat di mulut Itu bukan niat Ya Tengaja Tengaja Non kuasa Pada hari esok Menyampaikan Fardu Bulan Ramadhan Ini tahun Karena Allah Tapi tidak ada Diucap di hati Cuma mulut saja Nah itu tidak sah Karena Syarat niat itu Yang pertama Adalah Di dalam hati Aduh Mengecek di dalam hati Tidak Kalau tidak ada Mengucapkan perkataan itu Di dalam hati Maka tidak termasuk Itu niat Itu bukan niat Bukan niat Karena niat itu tempatnya di hati Kedua Apa ini Menyehaja Menyeh Menyengaja Menyehaja Menyehaja Ia akan sembahyang itu Sengaja memang Dikerjakan Bukan dipaksa Kalau orang sholat Dipaksa Tidak sah Ya Ya ibu ya Orang Kalau sholat Dipaksa Tidak sah Karena kenapa Ada orang sholatnya Dipaksa Kalau untuk mendidih anak-anak Apa-apa Bukan kita paksa Pribadi Iya Namanya mujahadah Namanya memaksa Dengan berjuang Untuk mengalahkan nafsu Tetapi itu keinginan sendiri Ya Yang dimaksud disini Bukan keinginan Dipaksa memang Kalau tidak Saya tembak kamu Kalau tidak Saya pukul kamu Jadi Syarat yang kedua Sengaja akan sembahyang itu Memang ada keinginan Memang ada kemauan Memang untuk sembahyang Jadi orang yang sholat terpaksa Saya kalau tidak sholatnya Ditembak ya Daripada ditembak Saya sholat Tapi dia tidak ada niat dalam hati Apa Apa syarat yang kedua Tidak ada kesengajaan Tidak mau saya sholat sebenarnya Tapi saya dipaksa Untuk sholat Walaupun dia muslim Walaupun syarat sah Sholat tadi sudah ada Islam ada Ada rakal Ada akil Ada Kemudian balik Juga sudah ada Tapi niat rukunnya disini tidak ada Rukun niatnya ini syarat Syarat niatnya tidak terpenuhi yang kedua Tidak ada kesengajaan Tidak dimaksud Tidak Memang dia tidak mau sholat memang Jadi dia cuma asal-asal gerakan Yang malah tidak asal Ada orang mengerjakan Karena dipaksakan Memang Yang penting sudah selesai Ya Ditanya niat kamu bagaimana Dalam hati Dalam hati apa yang kamu bilang Yang tidak Dia sudah tidak terpaksa Tidak ada 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 Karena syarat niat yang kedua itu Adalah Ada kasat Sengaja Untuk mengerjakan Sembah Sembah yang atau sholat Ketiga Anda menyatakan Fardhu Anda mengatakan Fardhu Aku sengaja solat Usulli Solat al-maghrib Aku sengaja solat maghrib Salat al-raka'at, tiga raka'at Mustakbiran Qiblat, menghadap Qiblat Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala Tidak sebut fardu Mungkin, sunnah mungkin fardu, bingung lagi Jadi itu tidak Tidak mengkaitkan dengan fardu Maka kalau tidak mengkaitkan fardu Harus Dalam hati juga mengatakan Fardu Fardu kerana Allah ta'ala Dan keempat Keempat apa itu Menentukan waktunya Disebut, kalau maghrib Maghrib Kalau isa, isa Kalau zuhur, zuhur Asar, ia sebut asar Subuh, ia sebut subuh Tapi kalau kita tidak menyebut Itu waktunya, ya berarti tidak Asa solat Aku niat solat Tiga raka'at Fardu kerana Allah ta'ala Engkau niat begitu Tidak sebut maghrib Tidak Cukup kan tiga raka'at Karena kalau tiga raka'at Mana ada tiga raka'at selain maghrib Kalau empat Oke lah Mungkin asar, mungkin zuhur Mungkin isa Tidak sebut asar Nah itu ragu kita Ini zuhur apa isa Tapi kalau tiga Tidak ada yang lain Kalau dua juga gitu Tidak ada yang lain Pasti subuh Kalau tiga Tidak ada yang lain Pasti maghrib Jadi tidak perlu disebut itu Waktu maghrib atau subuh Tidak perlu disebut Wajib disini Jadi menyebut waktu itu Hukumnya wajib Jadi mengkaitkan dalam hati Kata maghrib Diucapkan dalam hati Itu juga wajib Aku niat Sholat maghrib Tiga raka'at Ya Makmumai Fardu karena Allah Nah itu udah komplit Paket lengkap namanya Oh enggak Kurang Pusat bilang kiblat dikurang Aku niat Sholat maghrib Tiga raka'at Menghadap kiblat Mengikut imam Ya Fardu karena Allah Bahasa harapnya Lebih singkat Terjemahnya Lebih panjang Fardunya udah di awal kan Ada juga niat Aku niat Sholat maghrib Mustakbilan kiblat Menghadap kiblat Makmuman Fardun Ada juga seperti itu Fardunya di akhir Ada yang langsung di awal Waktunya Kelima Hendaklah Dimukaranahkan Hendak dimukaranah Mukaranah ini artinya apa? Apa ibu? Diiring Diiringkan Ya Disertakan Dibersamakan Ya Niat itu Daripada Awal tagbiratul ihram Hingga akhirnya Hingga akhir Hingga akhirnya Jadi itu Rukun yang Syarat Niat yang Kelima Hendaklah di Mukaranah Mukaranah Artinya Diirikan Niat itu Daripada Awal tagbiratul ihram Jadi Sejak Allah Itu sudah disebut Di dalam Hati Hingga akhirnya Daripada Awal Awal tagbiratul ihram Pada Kata Lafaz Allah Jadi Kalau pada Allahu Akbar Baru dia pasang Niatan Tidak boleh Akbar Disitu dia pasang Niatan Tidak boleh Allahu Disitu dia pasang Niatan Tidak boleh Harus sejak Dari kata Yang pertama Dari lafaz Allah Disitu langsung Niatan Dalam hati Atau Aku niat Dalam hati Langsung Mengecek Di dalam hati Jadi Bersama-sama Berdiri Niat Bagaimana Maksudnya Sudah masuk Niat Kita mendiri Salih Pasang Dari Allah Terasa Masa hati Iya Waktu A Di mulut Bilang A Di hati Dibilang U Mulut Bilang A Di hati Bilang U Allah Disini Pusalli Atau Kalau yang Tidak bisa Bahasa Arab Bahasa Terjemahannya Ya Ya Ibu ya Kalau Misalnya Salat Jenazah Kayaknya Lama Gitu Allah Allah Akbarn Kalau Pada Niat Apa Takbir Niat Atau Pada Takbir 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 Salat Salat Jenazah Apa Takbir Ratul Ihram Dia ada Dua Takbir Ibu Takbir Yang pertama Takbir Ratul Ihram Takbir Yang kedua Takbir Intikal Kalau Kalau Tidak 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 Takbir Takbir Ihram Kan Nah Kalau Takbir Ratul Ihram Itu Sama Baik Pada Solat Fardu Maupun Pada Solat Jenazah Sama Oh Kalau Ingat Nama Kalau Kalau Pada Takbir Ratul Ihram Itu Ya Karena Ada Penambahan Nama Mayat Ya Kan Nama Si Mayat Menyewa Menyewa Agam Kalau Laki Atau Maitati Kalau Perempuan Sebut Namanya Sebut Namanya Muhammad Bin Ahmad Mustakbil Al-Kiblati Makmuman Fardan Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Itu Sebut Di dalam Hati Kalau Ustaz Nggak Bintu Ustaz Nggak Bisa Bilang Bintu Sudah Masuk Di dalam Apa Yang Niatkan Sama Mak Imam Ustaz Bilang Saya Dinajah Ini Aja Boleh Ustaz Kenapa Dinajah Ini Aja Kadang Susang Dinajah Ini Aku Niat Solat Di atas Ini Boleh Isyarah Langsung Kepada Yang Di depan Kenapa Kalau Seandainya Nanti Disitu Ada Dua Nanti Bukan Lagi Hadha Hadha Ini Ini Dua Jadi Kalau Dia Jama Rame Mayat Ada Sepuluh Disebut Disebut Disitu Usul Yang Ada Hadha Aku Niat Solat Ke Atas Ini Ini Semua Mayat Jadi Ini Semua Mayat Yang Di Depan Maksudnya Ini Yang Di Depan Ini Artinya Ini Kalau Amat Berarti Hadhi Usul Ada Hadhi Amat Hadhi Pakai Kata Hadhi Akun Niat Solat Ke Atas Semua Akun Niat Solat Jenazah Ke Atas Ini Semua Mayat Jadi Semuanya Masuk Di Dalam Tidak Sebut Satu Satu Nama Lagi Banyak Orang Tua Yang Berangkat Usur Usul 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 Rata Rata Kan Kalau Berbeda Kalau Yang Berangkat Umrah Berangkat Haji Anak Anak 17 18 20 Yang 60 50 Tidak Boleh Berangkat Itu Jarang Mayat Kadang Domisi Di Situ Dibawa Iya Juga Tetapi Ramih Jamaah Lebih Ramih Jamaah Lebih Ramih Jamaah Dari Luar Negeri Karena Jamaah Luar Negeri Itu Memang Rata Rata Usul Orang Orang Bagi Orang 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 Cuma Ramih Orang Luar Baki Itu Keluar Ya Pokoknya Situlah Mayat Setiap Solat Lima Waktu Ramih Jadi Niatnya Aku Niat Solat Ke Atas Ini Semua Mayat Ya Karena Allah Da'ah Kalau Mas Sama Kita Tambah Takbir Yang Kurang Apa Takbir Kedua Kita Jadi Selama Imam Itu Masih Takbir Kita Ikut Nanti Kita Hitung Berapa Yang Kurang Tetap Kita Baca Sesuai Dengan Bacaan Kita Kalau Imam Baca Takbir Dia Udah Bacaan Yang Ketiga Kita Bacaan Yang Yang Pertama Itu Kalau Bacaan Itu Kalau Mas Bu Sama Sama Kalau Solat Idul Fitri Tidak Ada Perbedaan Karena Semuanya Tasbih Takbir Pertama Sampai Takbir Ketujuh Semuanya Tasbih Takbir Yang Kelima Tasbih Jadi Tidak Bacaan Yang Berbeda Tapi Kalau Waktu Solat Jenazah Beda Bacaan Pertama Takbir Kedua Takbir Ketiga Takbir Ketiga Beda Beda Jadi Kalau Makmum Terlambat Dia Baca Apa Yang Dia Baca Dia Tidak Baca Sebasti Yang Dibaca Imam Karena Imam Tidak Menjaharkan Bacaan Imam Tidak Mengeraskan Suara Kalau Imam Mengeraskan Suara Kalau Imam Mengeraskan Suara Bacaan Seperti Imam Tapi Solat Jenazah Itu Tidak Ada Dijahar Nah Solat Jenazah Itu Ada Dijahar Nggak Ada Orang Solat Jenazah Dijahar Imam Dijahar Ada Yang Takbirnya Yang Dijahar Bacaan Antara Tiap Takbir Tidak Dijahar Sio Baik